Kepulosan dan kesucian hati adalah suatu hal yang sangat dicintai Tuhan pada diri manusia. Kenapa demikian? Karena hal ini dapat mencerminkan bahwa diri seseorang tersebut sangatlah jujur, yang mencerminkan keteguhan atas kemurnian, hati yang tulus, orang denikian. Sebagian besar dalam masyarakat dikatakan bodoh dan terbelakang. Hei, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Jangan samakan dirinya dengan seseorang yang biasa menggunakan akalnya untuk akal-akalan, karena terbiasa untuk mengelak guna menutupi IPF-nya dan kesalahannya yang semata untuk keuntungan duniawi. Ingin dipandang pintar, dipandang lebih faham, lebih tahu, dan sebagainya, yang justru kadang berbohong pun dijalaninya. Demi pujian, penghargaan, pengakuan dan eksistensi dirinya yang akhirnya ajaran Tuhannya pun dilupakannya. Sungguh merugi orang yang demikian, karena justru akan dipandang bodoh di hadapan Tuhannya. Lihat anak bayi atau anak kecil yang masih polas dan suci hatinya. Kenapa ia punya akal dan pikiran, namun belum dihukumi Tuhannya. Belum punya dosa, bahkan pahala. Karena akal dan pikirannya masih belum berfungsi untuk memilih sesuai dengan nafsu duniawinya, sehingga masih berorientasi pada alam laluri dan instingnya. Nah, inilah kenapa Tuhan menurunkan firman-firmannya yang tertuang dalam kitab suci untuk acuan kehidupan. Karena konsekuensi atas adanya akal dan pikiran yang melekat pada diri manusia yang telah dewasa. Agar akal dan pikiran tetap selaras dan tidak terbawa arus nafsunya yang akhirnya murka dalam hidupnya. Dosa dan pahala pun akan dilekatkan sebagai parameter kepatuhan dan pelanggaran. Ingin dicintai Tuhannya seperti kehadiran sang buah hati dalam keluarga, yang disambut dengan rasa syukur dan rieng gembira. Walau kadang rewal, ngambat, dan bahkan marah namun, perilakunya tetap mengemaskan dan tetap dicintainya. Karena dipandang masih polos dan suci hatinya. Perilakuan Tuhan dengan kita semua sebagai manusia yang telah dewasa pun kira-kira tak jauh berbeda. Yang anjurannya telah disampaikan tergas dengan istilah, Matikanlah hidupmu sebelum matimu. Yang maknanya adalah, Agar manusia dapat mengendalikan nagsu hidupnya, serta mensyukuri segala apa yang telah menjadi ketentuan Tuhannya. Sehingga hidupnya tetap selaras dengan hukum Tuhannya. Semoga bermanfaat. Tak lupa, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat banyak kekurangannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa, like, subscribe, dan share.